Yang kami hormati, panitia seleksi dan tim... 23 pejabat SLM II pemerintah kota Palangkaraya akan mengikuti job pit atau uji kompetensi. Dalam job pit ini, pemerintah kota Palangkaraya menunjuk tim seleksi atau tim sel dari Universitas Mermadiyah Palangkaraya dan Universitas Palangkaraya. Sekretaris daerah kota Palangkaraya, Rojikindor menjelaskan tahap selanjutnya pada 12 April 2018 akan dilakukan asesmen. Pada 19 April 2018, penyampaian makalah, presentasi, dan wawancara. Serta pada 25 April 2018, hasilnya sudah selesai dan akan dilaporkan kepada wali kota. Job pit ini dalam rangka untuk melihat kompetensi jabatan tinggi perantaman di pemerintah kota Palangkaraya yang jadwalnya dalam masyarakat bertahap dimulai pada hari ini pembukaan, kemudian tanggal 12 nanti dilakukan asesmen dan sampai pada tanggal 19 dilakukan tes makalah sekaligus presentasi dan wawancara dan kemudian finalnya sekitar tanggal 25 April sudah dapatkan hasil terkait dengan proses pelaksanaan dan akan dilaporkan nanti kepada wali kota Palangkaraya dan wali kota Palangkaraya. Sementara itu, wali kota Palangkaraya, HM Ribon Satya, menyampaikan arahannya pembukaan kegiatan seleksi job pit uji kompetensi JPT pertama di lingkungan pemerintah kota Palangkaraya tahun 2018 bahwa hal ini adalah peraturan pemerintah. Tujuan dilaksanakannya job pit ini berdasarkan undang-undang 05 atau 2014 tentang aparat kursi penegara dan peraturan kemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, kemudian telah mendapat rekomendasi dari Komisi ASN melalui Surat Nomor B-300 ASN beris-birim.luar dan beris-birim.luar dan beris-birim.luar kelompasan tanggal 2027. Pembukaan kegiatan seleksi Jopit Uji Kompetensi JPT Pratama di lingkungan pemerintah kota Parangkaraya tahun 2018 tersebut dilaksanakan di PT Karul Hei 1. Dari Parangkaraya, Agus Wisar, Purmata TV, mengabarkan.